Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret guys Nah ini guys, jadi bagi teman mau gabung grup rekomendasi, teman-teman akan gabung kedua grup yaitu grup diskusi dan rekomendasi Maret 2024 Nah ini grupnya di Telegram ya teman-teman Nah apa itu grup rekomendasi? Nah kita akan intip grup yang masih jalan sekarang sampai tanggal 29 Februari nanti Nah ini adalah grup rekomendasi teman-teman, isinya adalah saham rekomendasi swing Seperti ini kita swing TP1 di Cepin, nah terus ada saham-saham yang ODT ya semi-semi gorengan tapi kita pilih saham-saham yang lumayan bagus kok Jadi harusnya sih aman di hold agak panjang Nah disini ada MPMX juga TP swing ya, BBT ini yang biasa, istilahnya ODT, ada Pegasnya ODT, SA juga ODT, seperti guys ya ini adalah bentuk rekomnya Nah selain grup itu, grup rekomendasi kita juga ada grup diskusi, sudah seperti ini Jadi bisa tanya jawab, Maret teman-teman akan dapat bonus masih ya, yaitu perkiraan saham yang akan bagi dividen di Pursa sepanjang tahun 2024 Nah ini ada sekitar 174 saham, ini sudah kita update lagi teman-teman Nah soalnya ini adalah PJA, Mega dan BJTM nih guys ya, ini yang akan bagi dividen di dalam yang terdekat Nah nanti ada masih banyak lagi saham yang akan bagi dividen nanti sampai akhir tahun 2024 Nah teman-teman wajib punya Excel ini ya, karena kita ngerangkumnya juga nggak mudah teman-teman Nah contohnya ini ANI SP guys, nah ini yang terdekat lagi yaitu sekitar bulan April, ANI SP akan bagi dividen masih 5% yield Nah ini makanya sahamnya naik terus teman-teman Nah kalau udah punya data ini tentu aja teman-teman akan lebih enak nih untuk ngelakuin swing Oke kita lanjut ke videonya Sambil mas bro ya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas saham repo Karena ada banyak banget ya trader atau teman-teman yang di Bursa itu yang belum paham tentang saham repo Nah apa itu saham repo? Apa itu repo? Nah teman-teman bisa browsing aja Nah repo saham, ya purpose agreement saham adalah suatu kesepakatan antara dua belah pihak Dimana satu pihak menjual sekuritas Dalam hal ini saham kepada pihak lain dengan komitmen untuk membelinya pada tanggal dan harga tertutu di masa yang akan datang Nah seperti ini penjelasan repo Tapi saya singkatin ya Repo itu biasanya secara singkat kayak gini Jadi saham repo itu biasanya buat istilahnya itu jaminan Nah jaminan kesepakatan Biasanya itu berhubungan sama utang Nah misalnya kalau saya pengen ngutang ke orang yang punya perusahaan gitu ya Ini saya ngutangin Tapi saham lu gue tahan ya Gitu guys Nah itu repo namanya Nah bahannya repo itu apa? Kalau misalnya Apa namanya Duitnya itu gak bisa dibalikin Nah sahamnya kan jadi pemilik yang ngasih utang Nah yang ngasih utang itu padahal gak butuh sahamnya Jadi dia akan ngeguyur Ngebuang ke pasar reguler untuk jadiin duit lagi Seperti itu guys ya Itu bahayanya Dan biasanya kalau repo itu Jauh di bawah harga pasar Misalnya harga sahamnya 500 Nah itu ngereponya paling cuma 100 atau 200 Kayak gitu guys Jadi istilahnya Orang yang jadi jaminan itu tentu aja Jaminannya itu nilainya lebih besar daripada uang yang di Yang di apa namanya Yang dihutangkan kan seperti itu Itu yang bahaya Kalau repo-nya itu gagal bayar Biasanya ngeguyur itu yang bahaya Terus Ciri-ciri saham repo gimana? Nah ciri-ciri saham repo itu gini ya Kita contohin salah satu saham aja itu saham care Nah ciri yang pertama adalah Naik turunnya dikit Tapi transaksinya gede Transaksinya 100M, 200M Tapi naik cuma 1%, 2% Nah bisa kayak gitu guys Saya ulangi lagi ya Transaksinya itu gede Ratusan miliar Atau puluhan miliar Tapi naik turun sahamnya itu Cuma 1%, 2% Nah itu kan lucu Nah kelihatannya lucu Dan yang kedua Kalau kita lihat di chartnya Itu Bentukannya sisir kayak gini guys Nah Jadi transaksinya itu Apa namanya Rata gitu guys 100M ya 100M Itu naik turun 115, 120, 90 Kayak gitu guys Jadi bentukannya sisir kayak gini Nah itu ciri-ciri saham repo Tapi kalau teman-teman nih Misalnya Bingung nih Saham repo tuh kayak gimana Ternyata IDX itu udah ngasih tau Ya saham-saham yang termasuk repo Nah itu di Namanya itu Di sini Yaitu Efek tidak dijamin Dan transaksi dipisahkan Nah ini mas Pur bisa lihat di idex.co.id Nah ini juga termasuk jadi bahaya yang kedua Selain nanti kalau gagal repo Terus yang ngutangin itu Akan ngeguyur ke pasar reguler Ternyata saham repo itu juga berpotensi Untuk disuspen selama satu bulan Nah teman-teman lihat di sini ya Di sini setiap bulan itu Bing ngeluarin ETD Yaitu efek tidak dijamin Nah kita buka aja teman-teman Ini adalah efek yang tidak dijamin Di Ini ya Di bulan ini ya Sebentar ini Nah ini di bulan Maret 2024 Nah jadi saham-saham ini Ini adalah saham-saham repo Jadi kalau teman-teman itu saham-saham repo Di bursa efek itu apa sih bang Nah maksudnya bisa lihat aja Di ini Ya terus bukain aja satu-satu Nah itu disatetin Nah kalau kita lihat Saham yang termasuk repo Di bulan Maret Nah itu ada 5 saham Nah dia akan disuspen teman-teman Yaitu BP Boga Bull Care dan OASA Nah ini care termasuk guys Dan Yang nggak Yang nggak saya Apa nama sangka itu OASA OASA itu termasuk repo Oh iya bener guys ya Seperti ini ya Bentukannya OASA Jadi sisir guys Nah di OASA masuk repo ya Nah kayak gitu guys Itu bahayanya Dan dia akan disuspen Selama 1 bulan Nah biasanya Kalau udah muncul Berita seperti ini Biasanya Sahamnya drop Karena kan mereka Nggak mau kan Di Apa namanya Sahamnya nyangkut sebulan Karena nggak ada transaksi Nah kalau Apa namanya Yang bulan Februari ini Namanya kodenya NATO Nah NATO itu disuspen Teman-teman lihat aja NATO kan disuspen Di bulan Februari Nah nanti di bulan Maret NATO akan dibuka lagi Nah dia akan Repo lagi Ya selama 1 bulan lagi Tentunya ya Nah nanti Yang disuspen gantian Itu BP Boga Bull Care Dan OASA ini Akan disuspen selama sebulan Nah kayak gitu Ini bahayanya teman-teman Jadi kalau teman-teman Mau trading di saham repo Itu jangan lebih dari Tanggal 25 Kenapa Takutnya nih ya Takutnya Kalau teman-teman Suka trading di saham repo Saham repo tuh bisa kok Nggak sih cuan Saya juga sering Trading saham repo Tapi kalau udah lebih dari Tanggal 23 Itu saya nggak berani Ke saham repo Takutnya Apa BI itu Akan dikeluarin ke sini Nah kalau dikeluarin ke sini Otomatis Bulan depan akan disuspen Nah kalau bulan depan Disuspen Sahamnya jadi kayak gini Anjlo Nah Kita lihat satu-satu ya OASA Terus Apa lagi nih BOGA Kita lihat BOGA ya BOGA Disini kita lihat BOGA Tuh drop kan BP 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 drop lagi Bahayanya kayak gini guys Jadi ya Apa namanya Udah pasti rugi Karena dropnya itu Lumayan dalam gitu ya Karena mereka pada Ngebuang barang Biar duitnya itu Nggak ditahan Bursa efek Selama sebulan Kayak gitu guys Ya itu bahaya yang kedua Jadi Kalau teman-teman Mau trading di saham repo Boleh Asal nggak lebih Dari tanggal 23 Nanti kalau lebih Dari tanggal 23 Takutnya Mereka akan Dimasukin ke sini Sama bursa efek Dan itu udah Bisa dipastikan Sahamnya akan langsung drop Seperti itu guys ya Nah udah tau kan Ciri-cirinya Dan Nggak usah nanya lagi nih Bang Saham-saham apa Yang termasuk repo Di bursa Tinggal bukain aja nih Satu-satu Catetin Nah disini guys Nah ciri-cirinya udah Saham-sahamnya apa Sudah kejawab Bahayanya apa Sudah tau Jadi teman-teman ya Balik lagi Ke diri teman-teman sendiri Mau nggak Beli saham repo Gitu ya guys ya Karena juga Saya juga sering Beli saham repo Asal kurang dari Tanggal 23 Oke mungkin Tau jalan-jalan beri Masa dari kita Jangan lupa untuk like Dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih.